Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham B-Caps Yang apakah masih murah? PBV-nya di bawah rata-rata Labannya tertinggi dan membagi dividen 2x1 tahun Dan bahkan yieldnya mencapai kurang lebih 10% per tahun Saham apakah itu? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas saham ASII atau PT Astra International Teman-teman bisa baca disini bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1957 Dan bergerak pada berbagai bidang usaha Seperti perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, dan lain sebagainya Sekarang kita lihat untuk kinerja perusahaan dalam 5 tahun terakhir Untuk aspek pendapatan bersih, laba, dan jumlah asetnya Terlihat mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022 Bahkan dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2022 mencetak angka tertinggi Kemudian untuk aspek jumlah ekuitas, laba persaham, dan dividen persaham Teman-teman juga bisa baca bahwa di tahun 2022 ini mencetak angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir Bahkan dividen di tahun 2022nya juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 hingga 2021 Kemudian kita lihat untuk pergerakan harga sahamnya Teman-teman bisa lihat disini untuk harga terendahnya di tahun 2021 adalah 4.650 Dan di tahun 2022 lebih tinggi dengan angka 5.300 Untuk harga tertingginya di tahun 2021 adalah 6.800 Dan di tahun 2022 lebih tinggi dengan angka 7.575 Kesimpulannya, harga saham perusahaan mengalami peningkatan harga di tahun 2022 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kita lihat sekilas untuk prospek usaha di tahun 2023 Disini dituliskan bahwa Astra akan menghadapi perubahan lanskap, bisnis, dan industri yang signifikan Di antaranya pengembangan kendaraan listrik, pertumbuhan ekonomi digital, serta risiko perubahan iklim Namun Astra berada pada posisi yang baik dengan penerapan strategi mempercepat perjalanan transisi grup ini Kita lihat saja untuk realisasinya seperti apa Nah sekarang kita akan melihat untuk probabilitas setiap bulannya Bisa teman-teman lihat disini bahwa saham ASII ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas 78% Dan untuk periode tahun 2014 hingga 2023 Probabilitas kenaikannya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah Yaitu 50% Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 Yang disajikan dalam miliaran rupiah Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 432 triliun rupiah Yang mana jumlah aset tidak lancarnya berjumlah sebanyak 239 triliun rupiah Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Bisa teman-teman lihat disini Mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 62 triliun Dan ada juga investasi pada Ventura bersama sebanyak 32 triliun rupiah Selain itu ada juga piutang pembiayaan sebanyak 37,6 triliun rupiah Nah untuk komponen ini tentu saja berhubungan dengan anak-anak usaha perusahaan ASII ini Kemudian dari jumlah aset lancarnya sebanyak 193 triliun Yang juga meningkat Dan mayoritas berasal dari saldo kasnya sebanyak 72 triliun rupiah Kita lihat untuk detail kasnya Teman-teman bisa baca disini bahwa mayoritas berasal dari saldo di bank sebanyak 54,3 triliun Dan ada juga deposito sebanyak 17,6 triliun rupiah Untuk piutang pembiayaannya bisa teman-teman baca bahwa mayoritas berasal dari piutang pembiayaan konsumen sebanyak 66 triliun rupiah Dan untuk bagian lancarnya berjumlah 36 triliun rupiah Dan bagian tidak lancarnya berjumlah 37,6 triliun rupiah Dan kemudian kita akan bahas untuk umur pembiayaan konsumennya Bisa teman-teman lihat disini bahwa mayoritas berasal dari umur 1 sampai 5 tahun dengan jatuh tempo sebanyak 36,1 triliun rupiah Dan untuk periode hingga 1 tahun yang akan jatuh tempo adalah 35,1 triliun rupiah Piutang pembiayaan konsumen ini terutama berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, sepeda motor, dan alat berat Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 181 triliun rupiah Dan jika kita bandingkan dengan saldo kasnya Berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain di luar saldo kasnya untuk bisa melunasi seluruh hutangnya Dan untuk liabilitas jangka panjangnya berjumlah 54 triliun Sedangkan liabilitas jangka pendek berjumlah 126 triliun rupiah Sekarang kita lihat rencian dari hutang usahanya yang tentunya berasal dari pembelian barang dan jasa Mayoritasnya berasal dari hutang usaha pihak ketiga dalam mata uang rupiah sebanyak 32 triliun rupiah Dan untuk saldo ekuitasnya berjumlah 199 triliun rupiah Yang tentu saja mayoritas berasal dari saldo labanya Ini merupakan salah satu cara untuk kita melihat apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang profitable atau tidak Yaitu dengan melihat apakah komponen ekuitas terbesarnya berasal dari saldo laba atau bukan Kemudian dari aspek laba ruginya pendapatan bersih berjumlah 82,9 triliun yang mengalami peningkatan Begitu juga dengan beban pokok penjualannya Nah karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar Laban brutonya masih bisa tumbuh dari 15,7 menjadi 17,7 triliun di tahun 2023 ini Kita lihat detail untuk pendapatan bersih perusahaan Mayoritas berasal dari penjualan barang sebanyak 60 triliun Ada juga jasa dan sewa sebanyak 16 triliun Dan jasa keuangan sebanyak 6,8 triliun rupiah Dan ada catatan disini bahwa tidak ada pendapatan dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih Kemudian untuk aspek beban pokoknya Mayoritas berasal dari beban pokok bahan baku, barang jadi, dan barang habis pakai sebanyak 47,6 triliun rupiah Dan untuk selain dari biaya tersebut nominalnya tidak terlalu signifikan Catatan juga disini bahwa tidak ada pembelian dari pemasuk pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersihnya Kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan Laba perusahaan naik dari 6,8 menjadi 8,7 triliun rupiah di tahun 2023 ini Kenaikan yang bisa dikatakan cukup memuaskan Terkait historial IPS bisa teman-teman lihat bahwa di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir Bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mana tahun dengan kinerja yang sangat memuaskan Untuk asbik dividen, saham ini terus konsisten membagi dividen setiap tahun bahkan membagi 2 kali dalam 1 tahun Yieldnya sekitar 9,3% yang bisa kita bulatkan sekitar 10% Pairnya 7,9 dengan PBV 1,3 kali Yang berarti dengan modal 4.900 saham ini dijual lebih mahal dengan angka 6.800 NPM 10,5 dengan ROE 17,4% Angka profitabilitas yang masih bisa dikatakan cukup memuaskan Dan untuk DERnya sudah cukup tinggi dengan angka 90% Terkait kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 16% Sempat di 8.700 tapi sempat juga di 3.200 Kita masuk kepada historial PBV Rata-rata 3 tahun terakhir adalah 1,4 kali Tapi saat video ini dibuat diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhirnya Dulunya sempat di atas 1,6 kali tapi sempat juga di bawah 1,26 kali Demikianlah pembahasan singkat saham ASII Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Sebagai informasi berikut ini beberapa list e-book baca saham Pertama adalah strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham Yang kedua adalah stock market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management Dan yang ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik melakukan pembelian e-book baca saham Silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum Oke sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!